Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan mencoba kecocokan OnlyOffice dengan Microsoft Office. Di sini Microsoft Office yang digunakan adalah 2019 dengan versi 20.07 atau versi bulan Juli 2020. Sedangkan untuk versi OnlyOffice yang digunakan adalah versi 5.6.0.2.1. Di sini kecocokan yang dimaksud adalah Fitur yang telah digunakan pada Microsoft Office 2019 dapat digunakan dan tidak mengubah susunan atau layout dari dokumen biarpun sudah berganti dari Microsoft Office 2019 ke OnlyOffice versi terbaru. Jadi jika kalian masih menggunakan Microsoft Office 2016 atau di bawahnya, saya tidak tahu kecocokannya sampai mana. Nah, dikarenakan kedua ini adalah versi terbaru. Dan ketidakcocokan yang dimaksud adalah Fitur yang telah digunakan pada Microsoft Office 2019 dan dapat merubah susunan atau layout dari dokumen sehingga kalian harus merubah atau mencocokkan kembali seperti file aslinya. Nah, di sini pada gambar saya hanya menggunakan seperti biasa tab text square hanya ini saja dan sekarang kita lihat ke bawah pada OnlyOffice dan Microsoft Office di sini saya juga memasukkan section continue sekarang kita tampilkan di sini saya menggunakan kolom dan section continue sebagai pemisah kolom dan pada bagian bawah di sini saya memasukkan kembali section break continue untuk memisahkan kolom berikutnya dari kolom 2 menjadi kolom 1 dan tidak ada perubahan layout pada halaman 2 berikutnya di sini pada setiap judul saya menggunakan style heading 1 masih sama style heading 1 dan sampai sini belum ada perubahan di sini saya telah memasukkan pack brick dan tetap ada pack brick dan untuk table di sini saya menggunakan insert table dengan design table style dan table option header dan total row tidak ada perubahan dan pada bagian bawah di sini saya telah memasukkan 3D model dan pada OnlyOffice sekarang di sini baru ada perubahan yaitu 3D modelnya menghilang dan tidak ada perubahan selain 3D model yang berikutnya di sini kita akan membandingkan antara Microsoft Office PowerPoint dengan OnlyOffice Presentation tentunya dari awal pada OnlyOffice Presentation kalian sudah harus mengganti tema karena sekarang temanya sudah berbeda latar belakangnya kita ganti sekarang agar bisa terlihat sekarang kita lihat satu persatu slide 2, 3, sampai 4 2, 3, 4 pada slide keempat di sini sudah ada perbedaan tentunya dari tema tidak masalah karena kalian bisa mencari yang lain seperti ini contohnya atau yang lain yang bisa kalian lihat hanya saja di sini untuk tulisan label sudah ada perubahan dari ukuran dan untuk icon Linux di sini menghilang entah kemana menghilangnya ada di samping dari di tengah sampai ke samping sekarang kita pindahkan icon Linux jadi kalian harus memindahkan icon tersebut dan pada slide selanjutnya tidak ada lagi tetapi di sini pada PowerPoint saya menggunakan fitur zoom di mana fitur tersebut digunakan untuk pergi ke seksi lain atau slide lain bisa dibilang seperti layaknya link pada OnlyOffice di sini fitur zoom telah berganti menjadi link kalian bisa melihat di sini terdapat tulisan press CTRL dan klik link telah berganti menjadi link biasa dan selanjutnya di sini pada slide ke-6 pada PowerPoint slide ke-6 ini sudah terdapat yang namanya seksi baru sedangkan di OnlyOffice tidak ada seksi jadi sangatlah lurus fitur seksi pada PowerPoint ini digunakan untuk fitur zoom jadi jika kalian ingin menggunakan PowerPoint ke OnlyOffice lebih baik kalian tidak menggunakan fitur yang aneh-aneh atau fitur yang terdapat pada Microsoft PowerPoint jadi kalian bikin slide seperti biasanya tanpa fitur tentunya di sini untuk posisi gambar sudah banyak perubahan jadi kalian harus merapikannya kembali dan selanjutnya pada slide 11 tidak ada masalah jadi kecocokan antara OnlyOffice presentation dengan Microsoft PowerPoint sangatlah tidak cocok jika kalian menggunakan fitur rumit dari Microsoft PowerPoint jadi pastikan kalian menggunakan fitur standar jika ingin menambah kompatibilitas antar program presentasi ini kita sudahi terima kasih jika ada yang ingin kalian tanyakan kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar jika kalian menyukai video ini klik like kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian dan jika kalian belum subscribe silahkan subscribe agar kalian bisa menemukan video terbaru selamat menikmati